Apa yang salah? Apa yang terjadi kali ini? Kenapa kamu selalu bingung? Tidakkah Anda memiliki semangat untuk tetap tenang meski gunung tai runtuh di depan Anda? Melihat kandidat lain menerobos masuk, Roddy berteriak dengan tidak senang. Dia hanya memikirkan segala macam rencana untuk mempersulit siaping. Di momen penting seperti itu, seseorang benar-benar berani mengganggunya. Bukankah ini hanya meminta masalah? Sekelompok kandidat juga memelototi orang yang baru saja menerobos masuk. Ini membuat semua orang marah. Namun, calon terengah-engah tidak peduli tentang hal ini. Dia berteriak dengan sekuat tenaga, Kakakmu, sudah berakhir, sudah berakhir. Kita benar-benar selesai. Ada sekelompok besar Kadal Fireton di luar. Setidaknya ada puluhan ribu dari mereka, dan mereka mengepung kita begitu rapat sehingga setetes air pun tidak dapat melewatinya. Bahkan Raja Kadal Fireton ada di sini. Kata-kata ini praktis diucapkan dengan suaranya, dan suaranya serak. Apa? Mendengar kata-kata ini, peserta ujian yang hadir semuanya tercengang. Karena berita ini sungguh terlalu mengejutkan hingga membuat mereka tidak bisa bereaksi. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang pertama bereaksi adalah Mu Ban Cheng. Dia segera menatap kandidat tersebut dan berkata, ini adalah kota peninggalan. Dulu ada makhluk tirani yang tinggal di sini, dan mereka sering memburu monster di ruang ini. Seiring berjalannya waktu, monster-monster ini telah meninggalkan gen ketakutan. Jadi meskipun bertahun-tahun telah berlalu dan tidak ada yang tinggal di sini, tidak ada monster yang berani mendekat. Tapi Anda mengatakan bahwa sekelompok Kadal Fireton mengepung kota ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Jika Kadal Fireton tidak sepenuhnya marah, menyebabkan mereka melupakan rasa takut di hati mereka, hal ini pasti tidak akan terjadi. Semua orang menatap peserta ujian ini. Ah, aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kandidat itu juga menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Sebelumnya, saya berjaga di sekitar kota seperti biasa, namun tiba-tiba, saya melihat debu bergulung di kejauhan, dan tanah berguncang. Sekelompok besar Kadal Fireton berlarian, menutupi langit dan bumi. Seperti air pasang. Dia juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mubanceng dan yang lainnya juga sangat tidak berdaya karena masih banyak misteri yang belum terpecahkan di ruang peninggalan tersebut. Bahkan jika sesuatu telah terjadi, itu tidak begitu jelas. Mungkin kelompok Kadal Fireton sudah gila dan meminum sejenis obat. Atau mungkin ada sesuatu yang muncul di kota peninggalan ini yang menarik minat Kadal Fireton. Singkatnya, mereka tidak dapat mengetahui mengapa Kadal Duri Api datang dalam waktu singkat. Namun, ada satu hal yang pasti, mereka dalam bahaya. Memikirkan hal ini, Mubanceng dan yang lainnya memucat. Mereka dikelilingi oleh puluhan ribu Kadal Fireton, dan salah satunya bahkan adalah Raja Kadal Fireton. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk memusnahkan mereka beberapa kali. Selain itu, hampir tidak mungkin untuk melarikan diri. Di luar reruntuhan kota adalah gurun yang sunyi dengan sejumlah besar tikus gurun dan monster tirani lainnya. Meninggalkan tempat ini hanya akan menyebabkan kematian. Saat ini, mereka terjebak dalam serangan menjepit dari depan dan belakang. Hampir mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup. Tentang itu. Pada saat itu, Siaping berkata, Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Melihat Anda sangat sibuk, tidak perlu menyuruh saya pergi. Ambil sandbir ini sebagai hadiah dari saya. Mari kita bertemu lagi jika ada kesempatan. Dia tampak seperti ingin melarikan diri sekarang. Berhenti. Melihat tindakan Siaping, Rodi dan yang lainnya berteriak. Mata mereka terbuka lebar, dan paru-paru mereka hampir meledak karena marah. Bocah ini ingin lari, dan ketika dia melihat situasinya buruk, dia ingin menyelinap pergi. Baru saja, dia di sini meminta maaf kepada mereka, dan sikapnya sangat rendah hati, seperti seorang cucu. Tapi sekarang, melihat mereka dalam bahaya, dikelilingi oleh sekelompok Kadal Fireton, di ambang kematian, bocah ini ingin melarikan diri dan hidup. Tidak mungkin. Yah, kalian tidak perlu menjagaku. Tiba-tiba aku teringat bahwa masih ada yang harus kulakukan. Mari kita bertemu lagi di masa depan, jika ada kesempatan. Siaping mengedipkan matanya dan menguap. Bertemu lagi di masa depan. Mendengar ini, kelompok peserta ujian marah karena marah. Dikelilingi oleh puluhan ribu Kadal Fireton, bagaimana mereka bisa memiliki masa depan. Setelah beberapa saat, kemungkinan besar mereka akan dimakan hidup-hidup oleh monster-monster ini, dan bahkan tulang mereka pun tidak akan tersisa. Bajingan ini pasti berpikir bahwa mereka pasti sudah mati dalam situasi ini, jadi dia buru-buru melarikan diri. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, jelas memperlakukan mereka sebagai orang mati. Tidak perlu terburu-buru untuk pergi. Apakah kamu tidak ingin menyusul kami? Kami punya banyak waktu sekarang. Seorang peserta ujian menonjol dan menghentikan Siaping, menghalangi jalan mundurnya. Itu benar, tidak perlu terburu-buru untuk pergi. Setelah kita membunuh Kadal Fireton ini, kita akan membuat pesta Kadal Fireton untuk Saudara Sia. Aku jamin itu akan sangat lesat. Benar, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Saya harap Saudara Sia dapat memanfaatkannya. Selain itu, bukankah Saudara Sia bermaksud untuk menyelesaikan dendam di antara kita dan mengubur kapak? Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Itu benar, jika kita melewatkan kesempatan ini, kita tidak akan memiliki toko ini lagi. Para peserta ujian berteriak, tidak peduli apa, mereka harus menarik orang ini ke kapal perang mereka. Mereka pasti tidak bisa membiarkan Bajingan tak tahu malu ini lolos. Meskipun orang ini sedikit tercela, dia adalah karakter tirani yang bisa mengalahkan Mubanceng. Jika ahli seperti itu bergabung dengan mereka, peluang mereka untuk bertahan hidup akan meningkat. Biarkan saja bocah ini menyelinap pergi dan hidup sendiri. Apakah dia benar-benar menganggap mereka bodoh? Bahkan jika mereka mati, mereka harus membuat Bajingan ini tetap tinggal. Mereka pasti tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Yah, menyelesaikan dendam itu masalah kecil. Sebenarnya aku tidak terburu-buru. Semuanya, jangan khawatir. Siaping mengindikasikan bahwa hal semacam ini tidak bisa diburu-buru. Saudara sia, sejujurnya saya katakan, tidak mungkin bagi Anda untuk melarikan diri sendirian. Jika Anda berani lari, kami akan melawan Anda sampai mati. Rodi tersenyum tidak tulus pada Siaping. Lebih baik kamu tinggal dan bertarung bersama kami untuk menghadapi Kadal Fireton. Para peserta ujian menatapnya dengan kebiadaban yang tak tertandingi, keinginan mereka sangat kuat. Benar, kamu boleh tinggal. Mu Banceng juga berbicara. Jika kamu berurusan dengan Kadal Fireton bersama kami, setelah masalah ini selesai, dendam di antara kami akan terselesaikan. Bahkan jika kami meninggalkan reruntuhan pasir liar, kami tidak akan menemukan masalah denganmu. Itu benar, tetaplah bersama kami untuk menghadapi Fireton Lisatz. Tidak peduli apa hasilnya, jika kamu bisa berdiri di perahu yang sama dengan kami, maka kami semua bersaudara. Jika kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan dendam, kapan kamu akan melakukannya? Jika kamu berani lari, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Semua peserta ujian angkat bicara, menyatakan bahwa jika Siaping bisa tinggal bersama mereka untuk berurusan dengan Kadal Fireton, mereka bisa mengubur kapak. Jika dia berani lari, mereka akan bertarung habis-habisan dengan bajingan ini. Bahkan jika mereka mati, mereka akan menyaretnya bersama mereka. Mendengar kata-kata ini, Siaping berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Dia melihat ke langit dan menghela nafas. Ai, kita sudah berbicara sejauh ini. Jika aku tidak pergi ke neraka, siapa lagi? Tidak ada pilihan lain. Aku akan bertarung habis-habisan dengan kalian dan membunuh bajingan ini. Bahkan jika saya mati, saya akan menjadi orang baik delapan belas tahun kemudian. Dia mengungkapkan ekspresi sengit dan setuju untuk tinggal bersamamu Ban Cheng untuk mengatasi kesulitan bersama. 282. Kerja Bagus Seperti yang diharapkan dari Saudara Siya, kamu penuh semangat. Jika saya tidak pergi ke neraka, siapa lagi? Dengan Saudara Siya di sini, apa yang harus kita takuti? Ayo bertarung habis-habisan dengan Kadal Fireton dan tunjukkan pada bajingan itu kekuatan kita manusia. Mendengar bahwa Siaping telah memutuskan untuk tetap tinggal dan tidak lari, Rodi dan yang lainnya bersorak. Dengan pembantu yang kuat seperti Siaping di sini, peluang kemenangan mereka jauh lebih tinggi. Segera, para peserta ujian memandang Siaping dengan ekspresi yang jauh lebih ramah. Paling tidak, mereka tidak bermusuhan seperti sebelumnya. Di depan musuh yang kuat seperti Kadal Fireton, dendam apapun bisa dikesampingkan untuk sementara. Aku punya saran. Siaping segera berkata, untuk menangkap bandit, pertama-tama tangkap rajanya. Meskipun Kadal Fireton ini kuat dan banyak jumlahnya, jika raja mereka mati, mereka secara alami akan kehilangan pemimpinnya. Ketika pohon tumbang, monyet-monyet itu berpencar. Mereka tidak akan lagi punya kekuatan untuk menyatukan mereka. Jadi jika kita ingin hidup, kita hanya bisa membunuh Fireton Lizard King. Nada suaranya tegas. Hanya dengan membunuh Raja Kadal Fireton barulah kelompok Kadal Fireton berhenti mengejarnya. Jika Raja Kadal Fireton tidak mati, kelompok Kadal Fireton tidak akan berhenti. Tetapi yang lain tidak tahu cerita di dalamnya. Ketika mereka mendengar ini, mata mereka menjadi cerah. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari Saudara Sia. Benar-benar seekor rubah tua yang licik, langsung melihat inti permasalahannya. Selama kita melakukan strategi pemenggalan kepala dan membunuh Fireton Lizard King, maka kelompok Fireton Lizard secara alami akan kabur. Terlalu pintar. Saudara Sia benar-benar orang yang memiliki perbuatan besar. Kebijaksanaannya tidak ada bandingannya. Kami tidak pernah memikirkan hal ini. Semua orang dengan tulus memuji. Baru saja, mereka semua berpikir bahwa mereka telah jatuh ke dalam situasi kematian. Namun mendengar kata-kata Sia Ping, mereka juga melihat harapan kemenangan. Mereka tidak bisa tidak mengagumi kecerdikan dan kelicikan orang ini. Dia seringkali dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat orang lain. Kamu terlalu sopan. Ini semua untuk bertahan hidup. Tidak ada gunanya disebutkan. Sia Ping menangkupkan tangannya, ekspresi rendah hati di wajahnya. Tapi untuk membunuh Fireton Lizard King di antara puluhan ribu Fireton Lizard tidak sesederhana itu. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mendukungmu dari belakang. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk membunuh kadal Fireton dalam jumlah besar, berbagi tekanan dan menghilangkan kekhawatiranmu. Dia menepuk dadanya, menunjukkan bahwa Mubanceng dan yang lainnya bisa tenang. Dukungan penuh. Rodi dan yang lainnya memandang Sia Ping dengan jijik. Mereka langsung melihat melalui niat tak tahu malu bajingan ini. Dia mengatakan bahwa dia mendukung mereka dari belakang. Kata-katanya terdengar bagus, tetapi sebenarnya dia ingin segera melarikan diri ketika situasinya tidak baik. Jika mereka benar-benar membiarkan bocah ini menopang mereka dari belakang, dia mungkin akan menikam mereka dari belakang kapan saja. Hanya orang bodoh yang membiarkan orang ini tetap di belakang. Tidak perlu. Saudara Sia begitu kuat. Akan sia-sia jika bakatnya tetap tinggal dan memberikan dukungan. Bukankah itu benar? Seperti kata pepatah, baja yang bagus harus digunakan pada bagian terpibilahnya. Misi membunuh Raja Kadal Duri Api tidak lain adalah Saudara Sia. Benar, benar. Serahkan masalah kecil seperti menopang bagian belakang kepada kami. Menggunakan Saudara Sia seperti menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk. Rodi dan yang lainnya berteriak. Itu benar. Selama kakak dan aku menyerang bersama dan menghadapi Raja Kadal Duri Api, aku yakin membunuh monster itu tidak akan sulit. Mubanceng tersenyum pada Siaping. Sekarang mereka menghadapi musuh besar, dendam apapun bisa dikesampingkan. Untuk membuat bajingan ini mau berurusan dengan Raja Kadal Duri Api, bahkan jika dia harus memanggilnya kakak, itu bukan apa-apa. Jadi begitu. Karena adikku sudah bilang begitu, maka aku tidak punya alasan untuk menolaknya. Siaping berdiri dengan tangan di belakang. Baiklah, kalau begitu aku setuju untuk menghadapi Raja Kadal Duri Api bersama-sama dan mengambil kepalanya. Dia mengungkapkan ekspresi yang garang. Baiklah, ayo pergi. Kadal Duri Api itu seharusnya sudah ada di sini sekarang. Mubanceng segera berkata, tidak memberi Siaping waktu untuk menolak. Wus. Begitu dia mengatakan itu, sekelompok orang segera keluar dari istana. Satu persatu, mereka melompat ke atap rumah dan melihat kekejauhan. Mereka segera melihat gerombolan Kadal Duri Api yang padat bergegas dari jauh. Mereka seperti belalang, memasuki reruntuhan kota dan berlarian di rumah-rumah yang ditinggalkan. Sikap mereka yang mengesankan sangat mencengangkan, dan seluruh tanah bergetar. Dan di atas gerombolan Kadal Duri Api ini, sesosok besar muncul. Tubuhnya seperti harimau ganas, dan sebenarnya memiliki sepasang sayap besar di punggungnya. Sayapnya dengan lembut mengepak, segera menciptakan aliran udara yang mengerikan yang menghentikannya di udara. Tubuhnya ditutupi sisik yang mengerikan, dan seluruh tubuhnya berwarna merah menyala. Itu dikelilingi oleh garis merah tebal, dan sepasang mata merah melihat ke bawah. Itu seperti iblis legendaris yang menguasai puluhan ribu bawahan. Ini adalah Raja Kadal Duri Api. Luar biasa, ini Raja Kadal Berduri Api. Sungguh menakutkan. Ia memiliki kekuatan setidaknya surga ke-6 dari alam seniman bela diri. Itu benar-benar memiliki sayap. Bukankah ini seperti menambahkan sayap pada harimau? Tidak hanya itu, pertahanan sisiknya luar biasa. Mungkin bahkan peluru sniper biasa pun tidak bisa menembusnya. Itu tidak setingkat dengan Kadal Duri Api lainnya. Ini adalah Raja. Banyak kandidat berdiskusi dengan penuh semangat, dan mereka semua melihat kengerian di mata satu sama lain. Diperkirakan Raja Kadal Duri Api ini saja sudah cukup untuk membunuh lebih dari separuh dari mereka. Belum lagi, ada puluhan ribu Kadal Duri Api. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Pergi. Perintahmu Banceng. Jika ini terus berlanjut, mereka akan ketakutan. Mereka sama sekali tidak memiliki keberanian untuk melawan monster-monster ini. Mereka harus menyerang sebelum mereka ketakutan. Wuss. Mendengar perintah tersebut, ribuan peserta ujian yang berkumpul di sekitar menyebar, maju ke segala arah, bentrok dengan Kadal Fireton ini dan saling membunuh. Xia Ping dan Mubanceng juga maju. Misi mereka adalah berurusan dengan Fireton Lizard King. Yang lain bertanggung jawab untuk menahan Kadal Duri Api satu per satu dan melenyapkan penjaga Kadal Duri Api ini. Mereka seperti kelinci, melompat di antara rumah-rumah yang ditinggalkan, dan segera, mereka hanya berjarak satu kilometer dari Raja Kadal Berduri Api. Mengaum. Raja Kadal Duri Api juga merasakan bahaya. Mata merahnya dipenuhi dengan kemarahan. Itu juga mencium aroma manusia yang penuh kebencian yang telah mencuri keturunannya, yang membuatnya semakin marah. Dengan ledakan, di udara, ia menyerang dengan cakarnya, segera membentuk hembusan angin yang menakutkan. Setiap hembusan angin seperti pemotong logam, mengandung kekuatan yang menakutkan. Dipisahkan satu kilometer, hembusan angin bertiup kencang. Siaping dan Mubanceng langsung menghindar ke samping, tetapi bangunan di sekitarnya diserang oleh hembusan angin. Bang-bang-bang. Satu per satu, rumah-rumah batu dengan mudah dipotong menjadi dua. Kerikil terbang ke segala arah, dan bahkan ada lebih dari selusin retakan yang panjangnya ratusan meter. Kaca-kaca, suara kaca terdengar, dan asap mengepul. Adegan itu sangat mengejutkan. Jika tubuh seseorang terkena embusan angin ini, mereka pasti akan tercabik-cabik dan mati tanpa mayat yang utuh. Dua ratus delapan puluh tiga. Bang, bang, bang. Raja Kadal Duri Api sangat kejam. Sayap dan cakarnya adalah senjata yang menakutkan. Dengan kepakan lembut sayap logamnya, angin kencang melanda dunia. Itu seperti angin puting beliung, menyapu ke segala arah. Setiap angin kencang seperti mesin pemotong. Siapapun yang berani mendekatinya akan langsung dipotong-potong. Bangunan-bangunan di dekatnya hancur oleh angin kencang, dan sejumlah besar batu hancur berkeping-keping. Bahkan tanah memiliki retakan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya yang membentang sejauh dua hingga tiga kilometer. Sialan, aku bahkan tidak bisa mendekati tubuhnya. Ekspresi Mubanceng sangat jelek. Jika dia tidak bisa mendekati Fireton Lizard King, maka dia tidak akan bisa membunuhnya. Setelah beberapa saat, puluhan ribu bawahan Fireton Lizard King akan menyebar, dan itu akan cukup untuk membunuh semua kandidat di reruntuhan. Pada saat itu, sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Jika serangan jarak dekat tidak berhasil, maka serangan jarak jauh. Mata Siaping berkilat dengan cahaya dingin. Dengan suara mendesing, dia segera mengeluarkan busur penembakan bulan dari cincin spasialnya dan memasang anak panah. Segera, aura pembunuh dingin yang menggigit menyebar, memenuhi radius satu kilometer dengan aura pembunuh Siaping yang mengerikan. Busur macam apa itu? Mubanceng juga kaget. Dia tidak tahu kapan Siaping mendapatkan busur seperti itu, tetapi berdasarkan pengalamannya, dia tahu bahwa busur besar ini tidak sederhana. Itu bukan barang biasa. Siaping mengabaikan keterkejutan Mubanceng. Dia berdiri di atap rumah, tampak seperti Hou Yikuno, tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang dingin dan menggigit. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang memanah, dia tahu tentang senjata tersembunyi. Dia juga telah mempelajari metode budidaya senjata tersembunyi terbaik di dunia, seni tujuh anak panah menusuk kepala. Untuk metode budidaya senjata tersembunyi terbaik, senjata apapun dapat digunakan. Inilah yang dimaksud dengan memahami dengan analogi. Jika seseorang tercerahkan, maka semua orang akan tercerahkan. Kibawaan di tubuhnya berputar dengan gila-gilaan, dan tubuhnya tampak dikelilingi oleh bola api kemasan, yang ditransmisikan ke busur berharga. Pola pada busur itu bergetar dan berdengung, seolah-olah memicu kekuatan misterius dari busur yang berharga itu. Segera, busur itu sendiri sepertinya memancarkan kisejati yang kuat, yang menyelimuti seluruh tubuh. Ujung busur ditutupi dengan truki yang kejam, membentuk bentuk spiral yang berisi kekuatan penghancur. Suara mendesing. Pada saat ini, Xia Ping menembakkan gerakan pertama dari Head Piercing Seven Arrows, Piercing Heart and Bone. Di bawah cengkeraman busur yang begitu berharga, kecepatan panah itu sangat menakutkan. Itu sudah melampaui kecepatan suara, dan saat merobek udara, itu menghasilkan suara menusuk yang tajam. Bahkan dari jarak 2 hingga 3 km saja sudah cukup membuat gendang telinga seseorang sakit. Kadal Fireton di sekitarnya tampaknya tidak mampu menahan gelombang suara seperti itu dan jatuh ke tanah satu demi satu, mengeluarkan darah dari lubangnya. Raja Kadal Duri Api terkejut. Itu juga merasakan bahaya fatal dari panah. Ia segera ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Jaraknya hanya 1 km dari Xia Ping. Dengan anak panah yang melaju dengan kecepatan supersonik, ia tidak punya banyak waktu untuk menghindar. Dalam sekejap mata, panah itu tiba. Bang! Segera, tubuh Raja Kadal Duri Api tertusuk panah, menembus sisiknya yang keras. Darah menyembur kemana-mana saat anak panah itu menembus perutnya, menyebabkannya menjerit dengan sedih. Ia dengan panik mengepakkan sayapnya, menciptakan angin astral yang mengerikan yang menghancurkan tanah. Apa yang sedang terjadi? Belum mati. Mata Xia Ping berkilat saat dia menatap Fireton Lizard King. Meskipun panahnya telah melukainya dengan serius, itu belum mati. Vitalitas Raja Kadal Duri Api sangat ulet. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus menembus jantungnya atau memenggal kepalanya. Jika tidak, kamu tidak akan bisa membunuhnya. Teriak Mu Ban Cheng. Dia tidak hanya berdiri di sana. Melihat bahwa Xia Ping telah melukai serius Raja Kadal Duri Api, dia juga menerkam ke depan. Kakinya berjalan di udara, seolah sedang menginjak air. Ini adalah keterampilan ringan tak tertandingi keluargamu, langkah soliter. Mu Ban Cheng menebas dengan pedang panjangnya, meledak dengan kipedang tiada taraf yang bisa menghancurkan segalanya. Itu dengan kejam menebas tubuh Fireton Lizard King. Pedang dan timbangan bertabrakan, menyebabkan percikan api yang menyilaukan terbang. Bang! Pedang menebas tubuh Fireton Lizard King, menghancurkan sisiknya dan menyebabkan darah menyembur kemana-mana. Tetapi ketika ia ingin terus memotong Raja Kadal Berduri Api menjadi dua, ia menemukan bahwa ia terhalang oleh tulang-tulangnya. Mengaum! Raja Kadal Duri Api tidak dapat menahan amarahnya. Itu menjulurkan cakarnya yang tajam dan dengan kejam menghantam Mu Ban Cheng, membuatnya terbang. Dia menghancurkan lima atau enam bangunan berturut-turut, menyebabkan puing-puing dan asap mengepul. Sialan, tubuh monster ini terlalu keras. Mu Ban Cheng berjuang. Meskipun serangan tadi sangat kuat, itu masih belum cukup untuk membunuhnya. Dia mundur lagi dan lagi, meninggalkan jangkauan serangan Fireton Lizard King. Setelah menderita luka yang begitu berat, Fireton Lizard King sangat marah. Ia mengamuk dan mengejar pelakunya, Xia Ping. Sayapnya yang besar menutupi langit, dan itu sangat cepat. Tapi Xia Ping masih berdiri di atas atap. Dia telah memasuki keadaan misterius. Busur berharga itu bergetar, dan kekuatan spiritualnya meresap ke dalamnya, seolah-olah dia telah mencapai kondisi menyatu dengan busur itu. Dia merasa bahwa dia adalah busur dan anak panah, dan busur dan anak panah adalah dia. Meskipun Raja Kadal berduri api dengan gila-gilaan menyerangnya, dia tidak merasa takut di dalam hatinya. Segala sesuatu di dunia berada di bawah kendalinya. Ledakan. Mata Xia Ping tenang, seperti danau yang dalam. Tidak ada riak sama sekali. Tidak ada angin, tapi dengan tubuhnya sebagai pusat, gelombang terbentuk. Truki tersapu, mengembun menjadi zat padat, menyapu seperti gelombang laut. Dia memasang anak panah, dan ki sebenarnya di tubuhnya melonjak seperti sungai besar. Bahkan kekuatan spiritualnya meresap ke dalamnya, menyatu dengan busur menembak bulan. Kekuatan semacam ini sepertinya telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Seni menusuk kepala tujuh panah, matahari dan bulan tanpa cahaya. Siu. Pada saat ini, busur dan anak panah ditembakkan. Seluruh dunia sepertinya telah kehilangan warnanya, dan bahkan busur dan anak panahnya sendiri pun tampak telah menghilang. Baik peserta ujian di sekitarnya maupun Fireton Lizard King tidak menemukan keberadaan busur dan anak panah ini. Tampaknya telah menghilang dari dunia dalam sekejap. Bahkan suara siulan pun tidak terdengar. Bang! Detik berikutnya, busur dan anak panah muncul di depan Raja Kadal Duri Api. Ia tidak bisa bereaksi sama sekali. Kekuatan penetrasi tirani meledak, menembus tengkoraknya yang keras, lalu menyerbu ke dalam tubuhnya, dan kemudian ditembakkan dari ekornya. Dengan ledakan, tubuhnya meledak seperti semangka. Darah berceceran di mana-mana, kisah jati yang mengerikan meledak dari tubuhnya, seperti kembang api yang indah, jatuh dari langit. Dan busur dan anak panah juga hancur di tempat, berubah menjadi debu dan menghilang dari dunia. Raja Kadal Duri Api sudah mati. Ini? Ini? 284. Apa? Perasaan apa ini? Siaping juga sedikit kaget karena panah itu bukan niat aslinya. Hanya saja dia telah memasuki alam misterius, seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Tapi setelah menembakkan panah itu, perasaan itu menghilang. Hatinya kosong, dan bahkan setengah dari trukinya telah habis. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya tindakan itu. Selamat, Tuan Rumah, Anda telah memahami kekuatan alam ekstrim. Pada saat ini, suara sistem terdengar. Siaping tertegun, alam ekstrim. Apa kekuatan dari alam ekstrim? Yang disebut alam ekstrim adalah transformasi dan sublimasi energi mental. Rajurit dapat menggabungkan energi mental mereka ke segala sesuatu di dunia. Sistem berkata, begitu Anda mencapai alam ini, Anda dapat menyuntikkan energi mental Anda ke dalam selembar kertas putih dan langsung mengubahnya menjadi senjata tajam yang dapat memotong baja. Yang disebut master jalan bela diri adalah semua orang di level ini. Dikatakan bahwa beberapa master jalur pedang yang kuat mencapai alam ekstrim dan dapat menggunakan rumput dan pohon sebagai pedang. Bahkan daun dan bunga pun bisa melukai orang. Bahkan sistemnya tidak dapat memasukkan ranah jalur bela diri seperti itu. Tuan Rumah hanya dapat memahaminya sendiri. Apa? Mata siaping berkilat, apakah itu kekuatan yang baru saja kupahami? Awalnya, kekuatan energi mental tidak ada apa-apanya, seperti gelombang otak. Namun bila mencapai titik ekstrim, hal itu dapat mempengaruhi dunia fisik. Sangat menakutkan. Awalnya, Anda harus maju ke alam master bela diri untuk memahami kekuatan alam ekstrim. Sistem berkata, tetapi Tuan Rumah meminjam kekuatan harta karun ini untuk sementara masuk ke alam ini dan memperoleh manfaat tanpa akhir. Jika Tuan Rumah sepenuhnya memahami kekuatan alam ekstrim, maka Anda berhak memahami kekuatan alam dao. Begitu kamu memahami alam dao, kamu bisa menjadi satu dengan alam dan meminjam kekuatan langit dan bumi untuk menjadi tak terkalahkan. Memindahkan gunung dan mengeringkan laut adalah sepotong kue, yang disebut pusat kekuatan Raja Rilem seperti ini. Siaping tahu bahwa tingkatan kultivasi dibagi menjadi tingkat masuk, kesuksesan kecil, kesuksesan besar, kesempurnaan, kesempurnaan, dan sebagainya. Menurut sistem, level berikutnya adalah alam ekstrim dan bahkan alam dao. Rana seperti itu sangat misterius dan hanya bisa dipahami oleh diri sendiri. Bahkan sistem tidak bisa menyuntikkannya. Saya tidak berharap untuk memahami kekuatan alam ekstrim. Siaping tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya. Jika dia telah memahami kekuatan ini sebelumnya, dia bisa membunuh Raja Kadal Duri Api Sendirian. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan tiba-tiba memahami kekuatan seperti itu. Dia hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah kehendak surga. Gemuruh gelombang-gelombang. Pada saat itu, Raja Kadal Fireton terbunuh. Kadal Fireton lainnya juga menyadari situasi ini dan segera mulai panik. Tanpa kepemimpinan rajanya, mereka seperti lalat tanpa kepala. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hebat! Raja Kadal Fireton sudah mati. Sudah mati. Serangan balik. Segera serangan balik. Bunuh semua Kadal Fireton ini. Kesempatan besar. Ini adalah peluang besar. Seketika, kelompok peserta ujian berteriak kaget. Mereka sangat gembira dan mengejar Kadal Duri Api di depan mereka. Tanpa raja mereka, kelompok Kadal Fireton kehilangan keinginan untuk bertarung. Mereka panik dan lari ke segala arah menuju luar reruntuhan kota. Rodi dan yang lainnya sangat bersemangat. Mereka mengejar Kadal Fireton, membunuh 4 hingga 5 ribu dari mereka dan meninggalkan sejumlah besar mayat. Baru pada saat itulah pertempuran berakhir. Wuss! Setengah jam kemudian, sekelompok orang membawa mayat Kadal Fireton kembali ke istana. Rodi dan yang lainnya juga berkumpul bersama, menatap Siaping dengan rasa terima kasih. Siaping menggunakan kekuatan internalnya untuk mengeluarkan setegup darah, berpura-pura bahwa dia telah menggunakan teknik terlarang, menyebabkan vitalitasnya sangat rusak. Wajahnya pucat dan dia tampak seperti akan mati. Kakak Sia, kamu baik-baik saja. Mu Banceng melangkah maju dan bertanya dengan prihatin. Siaping melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, saya baik-baik saja. Saya baru saja menggunakan teknik terlarang dan kehilangan vitalitas. Saya hanya kehilangan belasan tahun kultivasi. Saya dapat memulihkannya dengan memakan puluhan miliar tonik. Apa? Semua orang terkejut. Tidak ada yang meragukannya karena kekuatannya terlalu kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh surga keempat dari ranah seniman bela diri. Jika itu bukan teknik terlarang, apa itu? Kakak Sia, terima kasih banyak. Itu benar. Jika kamu tidak maju dan membunuh Fireton Lizard King itu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, jika saudara Sia tidak ada di sini, kurasa kita semua akan musnah. Sebelumnya, saya berpikir bahwa Anda adalah orang jahat yang melakukan segala macam kejahatan. Tapi tampaknya Anda juga seorang pria dengan keberanian. Kemanusiaan Anda bersinar dengan kecemerlangan. Sangat mengagumkan. Adapun uang yang kamu peras dari kami sebelumnya, kami tidak menginginkannya. Kami akan menggunakan semuanya untuk membeli tonik untukmu. Jangan merusak fondasi seni bela dirimu dan merusak masa depanmu. Itu hanya beberapa ratus juta. Kami mampu membelinya. Satu persatu, peserta ujian memandang Siaping dengan rasa terima kasih. Tidak ada lagi permusuhan dari sebelumnya. Dia bahkan tidak menginginkan uang itu. Lagi pula, harga menggunakan teknik terlarang tidak diketahui. Jika itu serius, bahkan mungkin merusak fondasi seni bela dirinya dan masa depannya akan hilang. Untuk membantu mereka membunuh Fireton Lizard King, Siaping sebenarnya rela menggunakan teknik terlarang. Ini setara dengan mempertaruhkan masa depannya sendiri. Sungguh semangat pengorbanan. Jika itu mereka, meskipun mereka memiliki kemampuan seperti itu, mereka mungkin tidak mau melakukannya. Tidak, tidak, tidak. Ini semua adalah penghargaan dari semua orang. Saya hanya berkontribusi sedikit. Siaping melambaikan tangannya dan berkata dengan rendah hati, sebenarnya, saya tidak sehebat yang dipikirkan semua orang. Semua yang saya lakukan adalah untuk menyelamatkan hidup saya. Dia menatap langit dan menghela nafas. Itu benar. Mereka telah berjuang begitu keras bukan karena alasan besar lainnya. Itu semua untuk menyelamatkan nyawa mereka. Banyak peserta ujian merasakan hal yang sama dan sangat emosional. Mereka semakin mengagumi Siaping. Dia bahkan tidak meminta pujian untuk perbuatan yang begitu besar. Karakter macam apa ini? Kakak Sia, aku benar-benar tidak berguna. Aku sebenarnya dibunuh oleh Raja Kadal Fireton itu dalam satu gerakan. Mubanceng juga berdiri, wajahnya malu. Untungnya kamu bertindak tepat waktu dan membunuh Fireton Lizard King dengan satu panah. Kalau tidak, kita akan berada dalam bahaya. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati? Kami tidak punya imbalan apapun padamu. Ambil semua daging Kadal Fireton ini. Anggap saja itu sebagai tanda penghargaan kami. Dia menunjuk tumpukan daging Fireton Lizard di depannya. Tidak, tidak, tidak. Kadal Fireton ini dibunuh oleh semua orang. Ini bukan hanya usahaku sendiri. Siaping berkata dengan benar, hati nurani saya tidak akan tenang jika saya mengambil daging Fireton Lizard ini. Bagaimana dengan ini? Saya dapat mengambil daging Fireton Lizard King. Anda dapat membagi sisanya secara merata. Ini? Ini. Rodi dan yang lainnya tertegun. Mereka tidak mengira Siaping yang seraka ini akan mengatakan hal seperti itu. Baiklah, itu dia. Jika kamu mengatakan lebih banyak lagi, aku akan marah. Daging Fireton Lizard King ini milikku, dan sisanya milikmu. Itu saja. Siaping menghentikan orang-orang ini berbicara. Dia mengambil sepotong besar daging Fireton Lizard King dan pergi dengan langkah besar, bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia melihat tumpukan daging Fireton Lizard dan merasa itu sangat disayangkan. Tapi dia tidak bisa mengambilnya sendiri. Dia hanya bisa mengambil daging Raja Kadal Fireton yang paling berharga, dan dia tidak bisa memperlihatkan cincin spasialnya di depan begitu banyak orang. Melihat sosok kepergian Siaping, beberapa peserta ujian meneteskan air mata. Sungguh orang yang hebat, sungguh orang yang mulia. Ribuan daging Kadal Fireton, kekayaan yang luar biasa, dan dia sebenarnya mengatakan dia tidak menginginkannya. Terlalu menyentuh, terlalu murah hati. Bukan begitu. Meskipun dia mengambil daging Raja Kadal Fireton yang paling berharga, dan semua daging Kadal Fireton lainnya yang ditambahkan tidak dapat dibandingkan dengan itu, Raja Kadal Fireton itu dibunuh olehnya. Jika dia mengambilnya, tidak ada dari kita yang bisa mengatakan apa-apa. Awalnya, Kakasya diseret ke sini oleh kami, dan dipaksa untuk berpartisipasi dalam pengejaran Raja Kadal Fireton ini. Tapi dia tidak mengeluh sama sekali, dan bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan, bahkan membiarkan dirinya menggunakan yang terlarang. Dia terluka parah, dan aku bahkan tidak tahu apakah dia bisa pulih di masa depan. Jika ini bukan integritas yang mulia dan tidak perlu dipertanyakan, lalu apa? Sebelumnya, saya salah memahaminya sebagai makhluk yang tamat, penuh nafsu, tercelah, dan tidak tahu malu. Sekarang, tampaknya dia benar-benar memiliki banyak kekurangan, tetapi pada saat kritis, dia tidak menjatuhkan bola. Dia melangkah maju dengan berani untuk melindungi semua orang, mengabaikan keselamatannya sendiri, dan bahkan setelah itu berakhir, dia tidak meminta bantuan apapun. Orang seperti ini bisa disebut pahlawan. Dibandingkan dengan orang-orang munafik yang biasanya berpura-pura mulia dan benar, hanya untuk melarikan diri pada saat kritis, Kakasya adalah orang yang benar-benar baik. Meskipun dia menipu sedikit uang dari kami, dibandingkan dengan nyawa kami, uang bukanlah apa-apa. Kalau masih ada yang berani mengkritik atau memfitnahnya, saya akan lawan mereka. Semua peserta ujian meneteskan air mata, dan perasaan hangat melonjak di hati mereka. Mereka memandang Xiaoping, yang menghilang di Cakrawala, dengan kekaguman yang tiada taraf. Mereka tiba-tiba merasa seperti sedang melihat ke gunung yang besar. Lupakan, jangan bicarakan itu lagi. Bagaimanapun, kita akan mengingat kebaikan Kakasya, dan kita akan membalasnya di masa depan. Mu Banceng juga sangat tersentuh. Dia melambaikan tangannya dan berkata kepada semua orang. Ya, 285. Setelah membunuh Raja Kadal Api, Kadal Api di sisi lain pegunungan Blackstone tersebar. Diperkirakan mereka tidak akan bisa memilih Raja baru dalam waktu satu bulan. Oleh karena itu, Xiaoping benar-benar aman dan tidak perlu khawatir dikejar oleh Raja Kadal Api. Selain itu, mereka menemukan tempat tinggal yang aman di kota reruntuhan, menemukan sumber air, dan bahkan mendapatkan makanan yang cukup. Xiaoping dan yang lainnya tidak perlu khawatir tentang kelangsungan hidup. Selama mereka tidak terus memprovokasi suku Kadal Api, mereka bisa menghabiskan satu bulan dengan aman dan sehat. Segera, satu bulan waktu ujian berlalu. Namun, bulan ini, Jiang Yaru, Namong Wu, Curong, dan Feng Hetang tidak membuang waktu mereka. Mereka terus-menerus mengeraskan tubuh mereka dan mengambil daging Kadal Api untuk memperkuat tubuh mereka. Mereka semua maju ke lapisan kedua alam prajurit bela diri dan menjadi lebih kuat. Xiaoping juga mengambil daging Raja Kadal Api dan menerima banyak energi. Selain itu, di lingkungan yang begitu unik, ia juga meningkatkan kultivasinya ke puncak lapisan keempat alam prajurit bela diri. Dia hanya selangkah lagi dari membuka lubang kelima dan maju ke lapisan kelima. Bip-bip-bip-bip. Suatu pagi, telepon Xiaoping dan yang lainnya berdering pada saat yang sama. Ujian Universitas Yan Huang telah selesai. Mereka yang masih hidup, segera kirim sinyal dan kami akan mengirim seseorang untuk menyambut Anda. Ujiannya akhirnya selesai. Feng Hetang dan yang lainnya bersorak. Mereka tidak ingin tinggal di lingkungan yang begitu kejam sedetik pun. Sekarang setelah semuanya berakhir, mereka merasa lega. Apakah ini sudah berakhir? Sudah waktunya. Xiaoping tersenyum sedikit. Dia tanpa sadar menyentuh space ring di tangannya. Dia tidak menghabiskan bulan ini dengan sia-sia. Sebelumnya, dia menyelinap ke bambu hijau lagi dan memetik buah batu permata yang tumbuh kembali. Dia mendapat total 15. Harta karun seperti itu sulit ditemukan di dunia luar dan tak ternilai harganya. Dia juga menumpuk 2 atau 3 ribu potong daging kadal api di ruang penyimpanan. Mereka semua diperoleh dari berburu kelompok kadal api. Dia ingin mengambil kembali daging monster yang berharga ini untuk dicicipi oleh keluarganya. Lagi pula, orang tuanya juga seniman bela diri dan juga berada di masa jayanya. Jika dia makan lebih banyak daging monster, dia mungkin bisa maju ke alam prajurit bela diri dan memperpanjang umurnya. Bahkan jika dia tidak bisa maju, setidaknya dia akan terbebas dari penyakit dan bencana. Selamat kepada tuan rumah. Ujian ini telah memperoleh banyak kebencian. Ditambah kebencian yang didapat sebelumnya, dan dikurangi kebencian yang didapat dari membeli space ring, tuan rumah sekarang memiliki total 245.363 poin kebencian tersisa. Suara sistem terdengar. Selama ujian, sistem telah mematikan suara peningkatan nilai kebencian. Ini dimatikan sesuai permintaan Siaping. Lagi pula, jika berdering sepanjang waktu, diperkirakan dia akan mengalami gangguan saraf. Setelah menghabiskan 200 ribu poin kebencian, masih tersisa lebih dari 200 ribu. Sepertinya aku mendapat banyak kebencian kali ini. Benar saja, jika Anda menyinggung orang yang kuat, kecepatan peningkatan kebencian akan cepat. Siaping berpikir dengan gembira. Dia sudah mulai berencana menggunakan kebencian untuk membeli berbagai harta. Apalagi ini baru permulaan. Jika berita kematian Su Yuntian, Su Yang, dan murid-murid lain dari ibu kota tersebar, pasti akan menimbulkan keributan besar. Kemungkinan besar seluruh klan Su akan marah, dan kebencian mereka akan meningkat pesat. Wuss! Saat ini, lima atau enam pesawat luar angkasa kecil terbang dari langit. Segera, tentara berbaju hitam turun dari mereka. Siaping dan yang lainnya juga berkumpul di istana. Selamat telah bertahan dan berhasil menjadi mahasiswa Universitas Yan Huang. Seorang prajurit berjubah hitam tersenyum dan melambaikan tangannya. Ayo, cuaca di sini sangat panas. Feng Hetang dan yang lainnya bersorak. Tanpa ragu, mereka semua menaiki pesawat ruang angkasa kecil di depan mereka. Segera, pesawat ruang angkasa dipenuhi dengan siswa. Itu segera terbang dan dengan cepat tiba di tengah kapal perang besar. Pesawat luar angkasa kecil ini langsung masuk ke dalam perut kapal perang super tersebut. Pada saat yang sama, Siaping dan yang lainnya juga melihat pesawat luar angkasa kecil kembali dari segala arah. Pesawat luar angkasa ini mungkin ada di seluruh reruntuhan pasir liar, satu demi satu, menjemput siswa yang masih hidup. Ini sangat keren. Begitu mereka memasuki kapal perang dan keluar dari pesawat luar angkasa kecil, Feng Hetang dan yang lainnya langsung merasakan angin sejuk. Dibandingkan dengan panasnya neraka di luar, kapal perang super ini hanyalah surga. Segera, di bawah bimbingan prajurit berjubah hitam, mereka sampai di perut kapal perang super. Saat ini, peserta ujian muncul di tempat ini dan dijemput oleh para prajurit. Saat ini, sekelompok orang datang dari jauh, terlihat sangat agresif. Mu Ban Cheng, Jiang Yaru, Curong, Namong Wu, Feng Hetang, dan yang lainnya segera menatap mereka dengan waspada, berpikir bahwa orang-orang ini sedang mencari masalah. Lagi pula, mereka ingat dengan jelas bahwa mereka telah memukuli sekelompok orang ini, dan bahkan memeras banyak uang dari mereka. Orang bisa membayangkan betapa marahnya orang-orang ini sekarang. Mereka mungkin berpikir untuk membunuh mereka. Wu Tong dan yang lainnya juga sangat waspada. Jika terjadi konflik di kapal perang, itu bukan masalah kecil. Namun, Siaping melangkah maju dan menyapanya. Dia berkata dengan keras, Mu kecil. Kakak Sia. Wajahmu ban Cheng penuh senyuman, seperti angin musim semi. Halo, Kakak Sia. Melihat Kakak Sia aman dan sehat, kita bisa yakin. Menurutmu siapa Kakak Sia itu? Dia bahkan membunuh Raja Kadal Duri Api. Bukankah lulus ujian ini sangatlah mudah? Benar? Aku bingung. Aku terlalu khawatir. Selamat atas kelulusan ujianmu, Kakak. Mulai sekarang, kami adalah teman sekelas di Universitas Yan Huang. Dapat belajar bersama dengan Kakak Sia adalah suatu kehormatan bagi kami. Kehadiranmu membawa terang ke tempat tinggal kami yang sederhana. Rodi dan peserta ujian lainnya menyambut Siaping dengan hangat, seolah-olah mereka adalah teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Hah. Bukan hanya Wu Tong dan yang lainnya yang tercengang. Bahkan Jiang Yaru dan orang lain yang paling akrab dengan Siaping pun tercengang. Mereka tidak tahu apakah ini ilusi atau kenyataan. Mereka ingat bahwa sebelumnya, mereka telah bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka, menghunus pedang mereka dan bertarung satu sama lain sampai mati. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mengapa mereka bertingkah seolah-olah mereka adalah teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu? Mereka bahkan memanggil Little Mu, Big Brother Sia. Kenapa dia harus peduli dengan musuhnya? Apakah otak orang-orang ini dibanjiri air? Ada apa dengan kalian? Jangan berpura-pura mesra di sini. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda mengenal kami, Anda tidak perlu membayar kami kembali. Feng Hetang segera berteriak. Cih, gendut sekali, berapa nilai uangnya? Merupakan kehormatan bagi kami untuk berteman dengan Kak Asia. Kita akan kembali besok dan mentransfer uangnya. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Semua peserta ujian berteriak dan menepuk dada mereka. 286. Apa pentingnya uang? Membicarakan uang merusak hubungan. Xia Ping segera berkata dan melambaikan tangannya. Tidak, 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 kita masih harus membayar. Benar, benar. Kak Asia telah melakukan banyak hal untuk kita dan hampir mati. Apa artinya sedikit uang? Benar, kakak. Jika kamu tidak menginginkan uang, itu berarti kamu tidak memberi kami muka. Kami akan marah padamu. Kami akan mentransfer uangnya saat kami kembali. Ini sangat efisien. Itu benar, kakak. Ingatlah untuk mengambil lebih banyak dan membeli beberapa tonik. Jangan pelit. Akan buruk jika kamu meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Kami punya banyak uang, jadi jangan pelit pada kami. Mendengar kata-kata Xia Ping, semua peserta ujian mulai berteriak. Apa-apaan? Jiang Yarudan yang lainnya tercengang. Orang-orang ini awalnya adalah semua korban yang telah dipukuli dan diperas masing-masing beberapa ratus juta. Mereka seharusnya membenci Xia Ping lebih dari apapun. Tapi sekarang, mereka semua memperlakukan Xia Ping seolah-olah dia adalah ayah mereka, memberinya uang dengan sekuat tenaga. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apakah ini sikap seorang korban? Apakah mereka punya etika? Sulit untuk menolak kebaikan seperti itu. Karena semua orang sangat antusias, tidak sopan jika saya menolaknya. Xia Ping menangkupkan tangannya, tampak malu. Sudut mulut Jiang Yarudan yang lainnya bergerak-gerak. Mereka benar-benar ingin memukulnya. Dia jelas-jelas orang yang rakus, namun dia tetap bersikap seolah dia tidak peduli sama sekali dengan uang. Mereka belum pernah melihat seseorang yang begitu tidak tahu malu sebelumnya. Dan apa yang salah dengan peserta ujian ini? Sekalipun mereka bodoh, tetap ada batasnya. Mereka sangat bodoh sehingga tidak ada yang memberi mereka beberapa ratus juta, namun mereka tetap bersikap seolah-olah mereka memanfaatkan sesuatu. Jenis obat apa yang digunakan bajingan ini? Wu Tong dan yang lainnya merasakan kekaguman pada Xia Ping. Apa itu master? Menjadi kuat saja tidak masuk hitungan. Paling-paling, itu hanya kekerasan. Anda menjual orang, dan mereka masih membantu Anda menghitung uangnya. Itu adalah master sejati. Seperti yang diharapkan dari kakak. Luar biasa, aku sepenuhnya yakin. Meskipun Feng Hetang tidak tahu apa yang telah dilakukan Xia Ping, hal itu tidak menghentikannya untuk bersujud kagum. Baiklah. Pada saat ini, suara pemeriksa utama terdengar dari dalam kapal perang, bergema di seluruh kapal perang. Selamat kepada seluruh siswa yang selamat. Anda juga telah memperoleh kualifikasi untuk belajar di Universitas Yan Huang. Tapi kali ini, tingkat kelangsungan hidup hanya 40 persen, yang berarti 60 persen siswa tidak akan mampu bertahan dalam ujian ini dan mati. Adapun kalian yang masih hidup, kalian harus memikul tanggung jawab mereka yang telah meninggal dan terus berkontribusi pada kemanusiaan. Jangan biarkan mereka yang meninggal merasa malu, atau mereka akan mati sia-sia. Suaranya bergema seperti guntur, terdengar di telinga semua orang, membuat darah mereka mendidih. Iya, sekelompok peserta ujian berteriak. Baiklah, setelah sebulan pemeriksaan yang ketat, banyak dari kalian yang menderita luka serius. Kapal perang juga telah mengatur sejumlah pot kesehatan. Anda dapat pergi dan menerima perawatan. Semuanya gratis, kata ketua penguji dengan suara berat. Banyak peserta ujian yang sangat gembira. Meski beberapa dari mereka selamat, mayoritas dari mereka menderita luka serius. Ada sangat, sangat sedikit yang tidak terluka seperti siaping. Akan lebih baik jika mereka bisa memberinya peralatan-perawatan. Durasi perawatan ini satu hari, lanjut kepala pemeriksa. Setelah satu hari, kamu bisa pulang, tapi kamu hanya bisa pulang dan istirahat selama tiga hari. Setelah tiga hari, Anda akan langsung menuju pulau dunia untuk belajar di Universitas Yan Huang. Apa? Semua orang terkejut. Mereka mengira setelah ujian ini, akan ada dua bulan liburan musim panas untuk bermain dan bahkan istirahat. Siapa sangka hanya tiga hari saja sudah cukup? Menurutmu itu tidak cukup. Ketua pemeriksa mencibir, menurut Anda apa itu Universitas Yan Huang? Meskipun ini adalah sebuah sekolah, pada dasarnya ini adalah basis pelatihan berskala besar. Ini adalah sekolah militer. Begitu Anda masuk Universitas Yan Huang, Anda bukan lagi warga sipil, tetapi tentara. Mereka adalah pejuang tak kenal takut yang selalu berdiri di garis depan dan bertarung melawan monster terkuat. Tidak ada waktu bagimu untuk bermain sekarang. Kalau ada yang tidak puas, tidak apa-apa juga. Segera keluar. Nada suaranya sangat ketat. Seketika, sekelompok orang itu terdiam, tidak berani berkata apa-apa. Tidak mudah bagi mereka untuk masuk Universitas Yan Huang setelah nyaris lolos. Tak satu pun dari mereka yang cukup bodoh untuk keluar sekarang. Baiklah, bawa murid-murid ini ke ruang kesehatan, perintah ketua penguji. Dia tidak melanjutkan omong kosongnya. Wuss. Di bawah pimpinan prajurit berpakaian hitam, Siaping dan yang lainnya tiba di ruangan padat di kedalaman kapal perang. Itu seperti sarang lebah, dan ada kabin nutrisi bermutu tinggi yang dipasang di dalamnya. Setiap peserta ujian dapat tidur di dalam dan menyerap cairan nutrisi bermutu tinggi untuk pulih dari cederanya. Polong kesehatan di sini padat, setidaknya ratusan ribu, cukup untuk menampung semua kandidat. Masuk. Siaping juga memilih pot kesehatan dan berbaring. Meskipun dia tidak mengalami luka besar, dia juga bisa menggunakan pot kesehatan ini untuk mengolah dan meningkatkan vitalitas tubuhnya. Saat ini, markas besar kapal perang super. Sekelompok petugas berkumpul di tempat ini, dan ketua pemeriksa juga ada di sini. Ketua pemeriksa, informasi semua siswa yang selamat telah diverifikasi, tidak ada kelalaian. Seorang petugas memberi hormat. Dia bertanggung jawab untuk memproses informasi para siswa, mendaftarkan informasi mereka dan memasukkannya ke dalam sistem federal. Sangat bagus. Ketua penguji mengangguk. Segera kirimkan daftar ini, informasikan kepada Kementerian Pendidikan, Departemen-Departemen Utama Pemerintah, dan media berita. Beritahu mereka semua tentang hal ini. Setiap tahun, kandidat Universitas Yan Huang yang lulus adalah yang paling peduli dengan seluruh planet Yan Huang. Tidak hanya organisasi seni bela diri besar yang ingin tahu, tetapi bahkan Departemen Pemerintah pun ingin tahu. Bagaimanapun, para siswa yang dapat diterima di Universitas Yan Huang ini semuanya adalah elit manusia. Begitu mereka lulus, mereka akan segera menjadi tulang punggung kekuatan seni bela diri utama dan dikejar oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Bisa dibayangkan betapa pentingnya daftar ini. Iya, Ketua Pemeriksa, saya akan segera mendistribusikannya. Seorang petugas mengangguk. Dia mengendalikan kapal perang untuk meninggalkan reruntuhan pasir liar, dan kemudian mengirimkan pesan untuk memberitahu Departemen Utama. Pada saat yang sama, Departemen Pemerintah Utama dan Pasukan Seni bela diri utama segera mengetahui daftar ini, dan satu per satu, mereka mengambil tindakan. Terutama media berita, ini adalah hotspot berita terbesar tahun ini, setara dengan Olimpiade di bumi, dan banyak orang di kota-kota akan memperhatikannya. Ini terutama berlaku untuk beberapa kota kecil. Lagi pula, jumlah kandidat yang diterima di Universitas Yan Huang setiap tahun bisa dihitung dengan satu tangan. Benar-benar tidak ada bandingannya dengan kota super seperti ibu kota. Siapapun yang muncul bisa menjadi pahlawan kota. 287 Saat ini, banyak tetua dari keluarga Su di Hua Jin berkumpul di sini. Bahkan Su Zhong, pemimpin keluarga, dan Su An, wali kota Hua Jin, juga hadir. Suasananya sangat husuk. Hasil ujian Universitas Yan Huang sudah keluar. Seorang tetua dari keluarga Su tampak serius. Nama Su yang tidak ada dalam daftar. Nama Su Yuntian bahkan tidak ada dalam daftar. Aku tidak ingin mempercayainya, tetapi mereka semua mati. Mereka tidak keluar hidup-hidup. Tapi Siaping itu masih hidup, dan bahkan hidup dan bersemangat. Begitu ini dikatakan, seluruh ruang konferensi terdiam. Semua orang tampak sangat murung. Mustahil. Mendengar ini, Su An menjadi marah. Putraku sudah mati, tapi bajingan Siaping itu masih hidup. Bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin. Dengan keras, dia meninju meja di depannya dan menghancurkannya berkeping-keping. Dampak pukulan itu bahkan menciptakan lubang besar di tanah. Orang benar-benar bisa membayangkan betapa marahnya dia saat ini. Kita harus tahu bahwa untuk ujian kali ini, dia telah mengeluarkan miliaran ramuan kehidupan. Tujuannya adalah membiarkan putranya lulus ujian Universitas Yan Huang dan membunuh Momok itu, Siaping. Tapi Momok itu belum mati. Sebaliknya, putranya sudah mati. Bahkan kejeniusan keluarga Su, Su Yuntian, sudah mati. Bagaimana dia bisa menerima hasil ini? Kami telah mengetahui tentang ini. Seorang penatua berdiri, kilatan dingin di matanya, Su Yang dan Su Yuntian sama-sama dibunuh oleh bajingan kecil Siaping. Di depan begitu banyak siswa Yang Su, dia meninju kepala Su Yuntian sampai meledak. Su Yang memohon belas kasihan, tapi dia juga dibunuh oleh bajingan itu. Bahkan anak laki-laki dari beberapa jagoan huajin yang mencoba menghentikan bajingan itu dibunuh olehnya. Dia sangat kejam dan tanpa ampun. Dia sangat sombong. Niat membunuh keluar dari tubuhnya. Berengsek. Su An, wali kota-kota huajin, berteriak dengan marah, bajingan Siaping itu berani melakukan hal seperti itu. Dia bahkan berani membunuh anggota keluarga Su. Apakah dia ingin mati? Bunuh dia. Kirim pasukan untuk segera membunuhnya. Jangan biarkan orang tuanya pergi juga. Bunuh seluruh klannya. Beraninya orang biasa membunuh anggota keluarga Su. Bagaimana kita bisa mentolerir ini? Jika kita tidak membalas dendam untuk masalah ini, akankah masih ada orang yang menaruh perhatian pada keluarga Su kita? Dia sudah gila, dan aura menakutkan meletus dari tubuhnya, mengguncang tanah. Retakan segera muncul di tanah, dan bebatuan beterbangan kemana-mana, menyebabkan seluruh ruang konferensi berguncang. Diam. Saat ini, seorang lelaki tua berteriak dengan marah. Suaranya mengguncang Su An seperti guntur. Dia adalah Su Zong, pemimpin sejati keluarga Su. Dia adalah seorang ahli master rilem dan juga ayah Su An dan kakek Su Yuntian. Bunuh, bunuh, bunuh. Mereka bahkan tidak memikirkannya. Su Zong memiliki ekspresi jahat di wajahnya. Bajingan kecil Siaping itu adalah anggota perusahaan raksasa. Dikatakan bahwa perusahaan raksasa sangat menghargainya dan dia telah dikenali oleh orang besar. Orang besar itu mengatakan bahwa tidak ada yang boleh menyentuhnya. Dia bahkan mengirim ahli master rilem untuk melindungi orang tuanya. Keluarga Su kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Apakah kamu mengerti? Jika kita menyentuhnya, kita akan mendatangkan murka dari perusahaan raksasa. Keluarga Su kita akan dimusnahkan. Apakah kau mencoba membunuh kami semua? Dia menata putranya, Su An, dengan sikap sangat tidak puas. Ya, dukungan orang itu terlalu kuat. Kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Ditambah lagi, ini adalah ujian Universitas Yan Huang. Hidup dan mati terserah pada langit. Kita tidak bisa ikut campur. Kami tidak bisa berbuat apa-apa meski kami punya saksi dan bukti. Bahkan pemerintah pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ini ujian. Semua orang menandatangani perjanjian hidup dan mati sebelum ujian. Para tetua keluarga Su berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua sangat tidak berdaya. Meskipun mereka sangat marah dan ingin membunuh Bajingan Siaping itu, mereka tetaplah orang-orang yang memiliki keluarga. Mereka tidak bisa bertindak sembarangan. Wali kota-kota Hua Jing, Su An, mengertakkan gigi. Ayah, apakah kita akan membiarkan ini berlalu begitu saja? Apa kita akan melihat Bajingan kecil itu membunuh putraku, Su Yang, dan masa depan keluarga, Su Yuntian? Aku tidak bisa mengambil ini berbaring. Dia sangat tidak rela. Dia mengepalkan tangannya dan sangat marah. Bukan hanya kamu, aku juga tidak bisa menerima ini. Pemimpin keluarga, Su Zong, tertawa dingin. Bagaimana saya bisa membiarkan ini pergi setelah dia membunuh seseorang dari keluarga Su? Aku, Su Zong, bukan tipe orang yang akan berbohong. Bajingan kecil itu harus membayar harganya. Ayah, apakah kamu punya rencana? Wali kota-kota Hua Jing, Su An, langsung bertanya. Orang tua, Su Zong, berkata dengan dingin, segera, anak ini akan pergi ke Universitas Yan Huang dan Alam Awan. Di planet Yan Huang, undang-undangnya sangat ketat. Dengan perlindungan perusahaan raksasa, kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Jika kita melakukan apapun, perusahaan raksasa akan mengetahuinya. Itu sangat berbahaya. Tapi di Alam Awan, itu berbeda. Ini adalah dunia baru, dunia tanpa hukum. Bahkan perusahaan raksasa tidak dapat mengendalikan tempat itu. Di tempat itu, mudah bagi kita untuk membunuhnya. Bahkan perusahaan raksasa pun tidak tahu siapa yang melakukannya. Dia kejam dan tanpa ampun, dan tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Apa kita akan membiarkan orang tuanya pergi begitu saja? Mereka melahirkan bajingan kecil itu. Keduanya adalah pelakunya, dan mereka harus mati. Wali kota-kota Hua Jing, Suan, meraung. Wajahnya merah, dan urat birunya menonjol. Kita bisa membunuh mereka dengan mudah. Ini bukan apa-apa, kata lelaki tua itu, Su Zhong, dengan suara yang dalam. Orang tua Su Zhong berbicara dengan suara rendah, juga, mereka memiliki seniman bela diri Evolvet Adep Rilem yang melindungi mereka. Kita tidak akan bisa membunuh mereka. Faktanya, jika kita mendekati mereka, kita mungkin ditemukan oleh raksasa perusahaan dan menimbulkan kemarahan mereka. Jadi, kita tidak bisa menyentuh kedua orang itu untuk saat ini. Apakah kamu mengerti? Dia memandang putranya, Suan, dengan tatapan peringatan. Tetapi, Suan masih sangat enggan. Orang tua itu, Su Zhong, melambaikan tangannya. Tidak ada tapi. Bahkan jika kita membunuh dua orang yang tidak penting itu, lalu kenapa? Hanya untuk membuat marah bajingan kecil itu. Apakah kamu bodoh? Apa gunanya kita membuatnya marah? Sebaliknya, selama kita membunuh bajingan kecil Siaping itu, perusahaan raksasa secara alami tidak memiliki alasan untuk terus melindungi kedua orang biasa itu. Pada saat itu, kita dapat menangkap kedua orang itu sesuka kita, dan kita dapat menyiksa mereka sesuka kita. Tak seorang pun akan berani menghentikan kita. Jika kamu masih tidak memahami hal ini dan masih ingin melakukan sesuatu dengan caramu sendiri, maka aku akan melumpuhkanmu. Dia menatap putranya. Sebagai kepala keluarga Su, dia memikul tanggung jawab berat untuk merevitalisasi keluarga Su. Tidak ada kecelakaan yang dibiarkan terjadi. Jika kebodohan putranya memprovokasi perusahaan raksasa, dia tidak keberatan membunuh Suan segera. Bagaimanapun, dia punya banyak putra. Satu kematian bukanlah apa-apa. Ya, ya, ayah. Wali kota-kota Hua Jing, Suan, bergidik. Rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tahu bahwa ayahnya seratus kali lebih kejam daripada dirinya. Jika dia benar-benar membuatnya marah, akhir hidupnya tidak akan lebih baik dari kematian. Senang sekali kamu mengetahuinya. Suzong berkata dengan suara yang dalam, jangan memukul rumput dan menakuti ular itu. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ketika waktunya tepat, bunuh Xia Ping ini dan singkirkan momok keluarga Su. 288. Kota Tiansui, Vila Distrik Jiangnan. Xia Chuan Liu dan Huang Lansin keluar dari vila. Mereka berencana untuk pergi berbelanja. Karena hari ini adalah hari istirahat, Xia Chuan Liu tidak perlu berangkat kerja. Tapi setelah meninggalkan vila Distrik Jiangnan, sekelompok orang berkerumun di luar, beberapa memegang mikrofon, beberapa memegang kamera, dan beberapa mengambil gambar. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Xia Chuan Liu dan Huang Lansin sama-sama tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Postur seperti itu seperti seorang reporter yang mewawancarai seorang superstar. Itu sangat gila. Sebagai orang biasa, mereka belum pernah mengalami pemandangan seperti itu. Tuan Xia, apa pendapat Anda tentang putra Anda yang diterima di Universitas Yan Huang? Dikatakan bahwa putramu Xia Ping masih biasa-biasa saja di sekolah sebelumnya, tetapi tiba-tiba nilainya meningkat pesat pada tahun lalu. Apakah ada rahasia dalam studinya? Bisakah kamu memberitahu kami, pendidikan keluarga seperti apa yang diterima oleh seorang jenius yang dapat diterima di Universitas Yan Huang? Satu persatu, para wartawan mengajukan pertanyaan dengan panik, seolah-olah Hiu telah melihat darah. Apa, apakah tamu, anak saya diterima di Universitas Yan Huang? Xia Chuan Liu dan Huang Lansin sangat gembira. Mereka belum mengetahuinya. Seorang reporter berkata, Tuan Xia, apakah Anda tidak melihat konferensi pers hari ini? Enam orang dari kota Tian Sui diterima di Universitas Yan Huang tahun ini, yaitu Nangong Wu, Churong, Jiang Yaru, Feng Hetang, Qin Muyang, dan Xia Ping. Mereka berbondong-bondong ke sini karena Xia Ping adalah topik paling populer. Dia lahir di keluarga sipil dan tidak dikenal sebelumnya, tetapi kemudian dia membuat kemajuan pesat. Dia tidak hanya menjadi juara kompetisi pertarungan sekolah menengah kota Tian Sui, tetapi sekarang dia diterima di Universitas Yan Huang, menekan para jenius dari banyak keluarga besar di kota Tian Sui. Bahkan dia sendiri punya banyak skandal. Jika dia tidak mau wawancarai Xia Ping, siapa lagi yang akan dia wawancarai? Tidak mungkin, putraku benar-benar diterima di Universitas Yan Huang. Dia layak menjadi putraku. Xia Cuan Liu bangga. Besar, Huang Lansin juga sangat gembira. Sebelumnya, dia khawatir tentang apakah Xia Ping akan mendapat masalah selama ujian di Universitas Yan Huang. Meskipun Xia Ping berulang kali berjanji bahwa dia akan baik-baik saja, dia masih gelisah sampai dia melihat hasilnya. Sekarang dia akhirnya bisa yakin. Oh iya, Tuan Xia, saya ingin tahu pendidikan seperti apa yang diterima Xia Ping agar bisa masuk ke Universitas Yan Huang. Bisakah Anda berbagi pengalaman dengan kami? Saat ini, orang-orang di kota Tian Sui sangat mengkhawatirkan hal ini. Saat ini, seorang reporter maju dan bertanya. Di saat yang sama, beberapa pria parubaya yang membawa kamera mengikuti di belakangnya. Mereka sedang melakukan siaran langsung. Saat ini, penonton di kota Tian Sui sangat prihatin dengan hal ini. Bagaimanapun, Xia Ping dilahirkan sebagai orang biasa, dan latar belakang keluarganya mirip dengan orang biasa. Dia tidak meminum pil yang berharga, juga tidak mengolah manual rahasia yang kuat, tetapi dia benar-benar mampu melampaui murid-murid keluarga bangsawan. Ini benar-benar tidak terbayangkan, dan banyak orang ingin tahu apakah Xia Chuan Liu punya rahasia. Jika mereka tahu sedikit, mereka mungkin bisa melakukan hal yang sama dan membiarkan anak-anak mereka belajar sesuatu. Oleh karena itu, ketika beberapa stasiun TV melihat ini, mereka berpikir bahwa mewawancarai Xia Chuan Liu mungkin akan menghasilkan banyak rating pemirsa, dan sekelompok orang segera datang untuk melakukan siaran langsung. Pendidikan apa? Xia Chuan Liu sedikit bingung dengan pertanyaan itu dan berkata, saya tidak melakukan banyak pendidikan. Ini terutama untuk memelihara domba. Dia bisa belajar apapun yang dia ingin pelajari, dan saya tidak peduli tentang itu. Lagi pula, saya biasanya bermain mahjong sepulang kerja dan mengjilat ketua. Ahem? Tidak, itu pasti karena dia bekerja lembur. Dia sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk merawat anaknya. Anda tahu, hidup ini sangat tidak berdaya. Dia melihat ke langit dan menghela nafas. Apakah dia belum menjalani pelatihan khusus lainnya, atau belumkah dia meminum ramuan rahasia lainnya? Seorang reporter bertanya dengan enggan. Xia Chuan Liu berkata sembarangan, jika ada alasannya, hanya ada satu. Gen keluarga Xia saya sangat bagus. Setelah delapan belas generasi biasa-biasa saja, kami akhirnya meledak di generasi ini. Inilah yang mereka maksud dengan persiapan yang baik. Dia membual dengan wajah datar. Gen luar biasa. Sekelompok orang tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Ia terlahir sebagai rakyat jelata dan tidak memiliki sumber daya, namun ia telah mencapai prestasi seperti itu. Ini hanya bisa dijelaskan oleh gen yang sangat baik. Xia Ping ini benar-benar jenius, jenis mutasi genetik. Banyak orang menghela nafas dengan emosi. Keluarga Xia sangat beruntung. Setelah delapan belas generasi yang biasa-biasa saja, kejeniusan seperti itu benar-benar muncul. Itu benar-benar luar biasa. Tuan Xia, dikatakan bahwa selain menjadi ahli seni bela diri, Xia Ping juga seorang novelis erotis. Beberapa profesor berpikir bahwa menulis novel seperti itu sebagai siswa sekolah menengah hanyalah manifestasi dari korupsi sosial. Jika seperti itu fenomena ini dibiarkan terjadi, entah berapa banyak anak muda yang akan disesatkan. Novel ini harusnya dilarang. Seorang reporter dari majalah Sastra bertanya. Bajingan mana yang mengatakan itu? Apakah kamu punya akal sehat? Xia Cuan Liu tiba-tiba merasa tidak puas. Apa yang salah dengan siswa sekolah menengah yang menulis novel? Apa yang salah dengan mereka? Apakah mereka menggali kuburan leluhur keluarga Anda atau memakan nasi Anda? Kalian semua tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Dari segi pengaruhnya, bukankah film aksi yang tidak tahu malu itu juga sangat berbahaya? Mengapa tidak dilarang? Apakah ada alasannya? Jika Anda tidak bisa buang air besar, apakah Anda akan menyalahkan Yan Huang Star karena terlalu menarik? Remaja itu pemarah. Wajar saja membaca hal seperti ini untuk melampiaskan amarah. Siapa yang belum pernah membaca novel seperti itu saat masih muda? Siapa yang belum pernah menonton film laga saat masih muda? Beberapa profesor hanya makan seharian dan tidak melakukan apa-apa. Saya kira mereka harus diperiksa apakah ada fenomena melalaikan tugas atau korupsi. Saya jamin saya akan mengetahuinya. Saya akan menembak beberapa dari mereka secara langsung, dan saya jamin mereka tidak dirugikan. Ludahnya beterbangan kemana-mana. Reporter dari majalah sastra itu tertegun dan tidak bisa berkata apa-apa. Tuan Xia, dikatakan bahwa Xia Ping hanyalah seorang siswa sekolah menengah, tetapi pengalaman emosionalnya sangat kaya. Bahkan ada rumor bahwa dia telah menginjak lebih dari selusin perahu dan membuat banyak gadis sekolah menengah hamil. Saya tidak-tidak tahu apakah itu benar. Seorang reporter berita hiburan mengambil kesempatan untuk bertanya. Tidak ada yang seperti itu. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Saya tidak takut semua orang menertawakan saya. Anak saya masih perawan, dan penisnya belum dipotong. Xia Cuan Liu berkata sembarangan, ngomong-ngomong, ngomong-ngomong tentang ini, saya juga ingin mengajak penonton untuk menikah. Jika ada putri cantik, silakan perkenalkan mereka kepada putra saya. Persyaratan anak saya tidak terlalu tinggi. Selama dia memiliki kulit yang cerah dan kaki yang panjang. Adapun profesinya, IQ, latar belakang, tidak ada persyaratan khusus. Dia hanya perlu mencapai level rata-rata. Tentu ada bonus karir, dan nilainya akan sangat tinggi, seperti perawat, dokter, guru, model, pramugari, del. Daftarkan sesegera mungkin. Pertama datang pertama dilayani. Mendengar kata-kata tersebut, banyak mulut wartawan yang bergerak-gerak. Persyaratan macam apa ini? Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa kamu menginginkan wanita cantik? Anda tidak perlu bertele-tele. Baiklah, wawancara hari ini sudah selesai. Kami berterima kasih kepada Tuan Xia atas pidatonya. Seorang reporter melihat bahwa Xia Cuan Liu masih ingin terus meminang putranya, dan segera menghentikan siaran langsungnya. 289. Konten siaran langsung TV Xia Cuan Liu pun tersebar di internet sehingga membuat heboh sekelompok netizen. Astaga, pria ini benar-benar berani mengatakan bahwa Xia Ping masih perawan. Mengapa dia tidak mengatakan bahwa aktris laga terkenal Chen Mei Kong mengatakan bahwa dia adalah seorang asteris 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 asteris. Sekarang, siapa yang tidak tahu tentang perbuatan jahat Xia Ping? Saya tidak tahu berapa banyak wanita yang telah dia sakiti, tetapi bajingan ini masih berusaha menutupi Xia Ping. Ayah Xia Ping juga tampaknya bukan orang yang baik. Kenapa dia tidak dipanggil Xia San Liu? Dikatakan bahwa pria ini juga seorang pejabat manajemen kota. Dia sering menindas pria dan wanita di jalanan, mengusir para penjaja, dan melakukan segala macam kejahatan, menyebabkan ketidakpuasan publik mendidih. Pantas saja Xia Ping sangat dibenci. Ternyata itu semua turun-temurun. Bajingan seperti itu sebenarnya bisa menikahi seorang istri. Benar-benar tidak masuk akal. Orang tampan sepertiku masih lajang. Aneh kalau istri orang ini malah menjadi pedagang asongan di jalan. Bagaimana mereka berdua bisa berkumpul? Ada desas-desus bahwa Xia Cuan Liu yang menindas orang-orang biasa dan membawanya pergi dengan kiosnya. Mother of Asterisker, sungguh tidak tahu malu. Bukankah ini penyalahgunaan kekuasaan? Xia Ping sangat penuh kebencian. Dia mempelajarinya dari ayahnya dan bahkan meneruskannya. Sekelompok netizen mengumpat di internet. Mereka semua adalah orang-orang yang bermusuhan dengan Xia Ping. Bagaimana mereka bisa tahan terhadap Xia Ping yang dikapur seperti ini? Mereka semua tidak yakin. Namun, hal ini juga menyebabkan rating acara TV tersebut terus meningkat. Orang-orang di stasiun TV langsung bersemangat. Mereka segera mengirim wartawan untuk menyelidiki urusan Xia Ping. Tempat pertama yang dikunjungi adalah lingkungan tempat tinggal Xia Ping. Meskipun keluarga Xia tidak lagi tinggal di sini, mereka telah tinggal di sini selama lebih dari 10 tahun, dan ada banyak orang yang mengenal mereka. Saat ini, banyak bibi dan paman berkumpul di lingkungan itu. Mereka dikelilingi oleh sekelompok reporter berita. Dikatakan bahwa Xia Ping pernah tinggal di lingkungan ini selama lebih dari 10 tahun. Aku ingin tahu orang seperti apa Xia Ping ketika dia masih kecil. Seorang reporter bertanya dengan mikrofon. Aku tahu, aku tahu hidung tua. Aku sudah mengenal anak Xia Ping itu sejak dia memakai celana. Jangan meragukan kata-kataku. Saat aku masih kecil, aku tahu anak ini akan tumbuh sukses. Lagipula, dia punya dua otak. Bagaimana mungkin dia tidak pintar? Konon di hari kelahiran anak ini, sebuah bintang jatuh dari langit. Itulah kedatangan bintang lagu Bela Diri. Yang pasti dia akan menjadi pencetak gol terbanyak dalam ujian masuk perguruan tinggi. Umum. Apa yang saya dengar adalah ketika Xia Ping lahir, ada cahaya warna-warni di bangsal rumah sakit. Ada makhluk abadi yang meniup kerang dan menabuh genderang. Adegan itu mengejutkan dan bahkan para dokter pun terkejut. Sekelompok bibi dan paman berkata secara misterius. Sudut mulut reporter berkedut. Menurut bibi dan paman ini, Xia Ping terlahir sebagai monster, dan tidak ada kejeniusan yang tak tertandingi yang bisa dibandingkan dengannya. Meski itu tidak masuk akal, dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk mendengarkan. Ada juga reporter yang pergi untuk mewawancarai almamater Xia Ping, sekolah menengah ke-95 kota Tian Sui. Pada saat ini, di pintu masuk sekolah menengah ke-95 kota Tian Sui, spanduk merah besar segera digantung, memungkinkan orang untuk melihatnya dengan jelas dari jauh. Bunyinya, selamat kepada siswa berprestasi di sekolah kami, Xia Ping dan Jiang Yaru karena telah diterima di Universitas Yan Huang. Beberapa wartawan langsung berangkat ke sekolah untuk mewawancarai siswa SMA-95 tersebut. Mahasiswa, apa pendapatmu tentang masuknya Xia Ping ke Universitas Yan Huang? Seorang reporter segera menarik seorang siswa jangkung. Orang ini adalah Siong Batian. Awalnya, Siong Batian sama sekali tidak mau memperhatikan hal semacam ini, karena setelah mendengar bahwa Xia Ping berhasil diterima di Universitas Yan Huang, suasana hatinya sangat suram dan sangat tidak bahagia. Mengapa orang ini tidak mati dalam ujian? Orang baik tidak berumur panjang, tetapi momok berlangsung selama seribu tahun. Tetapi dalam menghadapi pertanyaan reporter, dia harus menjawab. Dia berkata dengan cemberut, saya sangat senang bahwa Xia Ping, cahaya sekolah, diterima di Universitas Yan Huang. Ini adalah kehormatan sekolah kami dan kehormatan kami alumni. Dengan teladan di sisi saya, saya merasa bahwa aku akan bekerja lebih keras di masa depan. Dia menutupi hati nuraninya dan berbicara. Tampaknya Xia Ping tidak hanya unggul dalam nilainya, tetapi juga sangat dicintai di sekolah. Reporter itu menghela nafas. Mencintai pantatku. Siong Batian marah dan wajahnya sangat jelek. Siapa yang akan menyukai bajingan hina dan tak tahu malu seperti itu? Jangan bercanda, tapi dia hanya meraung di dalam hatinya dan tidak berani mengatakannya. Karena dia diperingatkan oleh kepala sekolah bahwa dia tidak boleh berbicara buruk tentang Xia Ping, yang akan mempengaruhi reputasi sekolah. Pada saat yang sama, dia diperingatkan oleh ayahnya, karena Xia Ping berbeda dari masa lalu dan tidak boleh tersinggung. Ada juga reporter yang pergi mewawancarai teman sekelas Xia Ping dan menghentikan dua siswa yang ingin menyelinap ke luar kelas. Kedua orang ini tidak lain adalah Gao Wan dan Yang Wei. Kedua siswa ini, saya tidak tahu apa pendapat Anda tentang penerimaan Xia Ping ke Universitas Yan Huang. Orang seperti apa dia di kelas? Apakah beliau menjadi panutan bagi siswa? Apakah dia pekerja keras? Seorang reporter bertanya dengan rasa ingin tahu. Contoh pantatku. Yang Wei dan Gao Wan mengertakkan gigi. Bajingan ini akan meminta cuti sebulan untuk pergi ke kota Black Moon sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Bagaimana orang yang tidak tahu malu bisa menjadi teladan bagi siswa? Jangan bercanda, dia punya andil dalam menjadi contoh negatif. Namun mereka tidak berani mengatakannya karena mereka juga telah diperingatkan oleh keluarganya. Iya, Xia Ping adalah orang yang sangat pekerja keras di waktu-waktu biasa. Dia belajar keras setiap hari dan tidak pernah mengendur. Dia memiliki hubungan yang baik dengan teman-teman sekelasnya dan bergaul dengan mereka. Dia adalah murid yang baik dengan tingkah laku dan beasiswa yang sangat baik. Orang tua saya meminta saya untuk menganggapnya sebagai contoh yang baik untuk dipelajari. Yang Wei mengatakan ini dengan munafik, tapi di belakang punggungnya, dia mengepalkan tinjunya. Xia Ping dapat diterima di Universitas Yan Huang, yang merupakan kehormatan sekolah kami. Sebagai teman sekelas, kami juga sangat senang, karena ini sangat normal. Gao Wan juga berpura-pura tersenyum, merupakan lelucon besar jika seseorang seperti Xia Ping, yang unggul dalam perilaku dan beasiswa serta bekerja sangat keras, tidak bisa masuk ke Universitas Yan Huang. Menurutku itu bukan kecelakaan, tapi hal yang biasa. Tuhan selalu menyukai orang yang bekerja keras. Melihat punggung pekerja keras Xia Ping, aku merasakan keberanian dari lubuk hatiku. Siswa lain juga menghela nafas. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan akting kedua orang ini adalah kelas satu. Mereka paling membenci Xia Ping, tapi sekarang mereka berpura-pura berteman baik dengan Xia Ping. Teman-teman penonton yang terhormat, apakah kamu mendengarnya? Reporter itu berbalik dan berkata dengan penuh semangat ke kamera, tampaknya Xia Ping tidak hanya jenius, tetapi juga pekerja keras, belajar keras, menjadi teladan bagi banyak siswa, dicintai oleh siswa di sekolah, dan dapat disebut pemimpin spiritual. Dikatakan bahwa ada banyak gadis di sekolah yang menyukai Xia Ping, dan mereka telah membentuk grup penggemar. Bahkan ada anak laki-laki yang mengagumi Xia Ping dan membentuk organisasi besar. Ini hanyalah persona yang membunuh segalanya. Saya juga bangga dengan seorang jenius seni bela diri di kota Tian Sui. Yang Wei dan Gao Maru ingin muntah darah saat mendengar ini. Mereka ingin bergegas dan segera mengungkap wajah sebenarnya dari Xia Ping yang penuh kebencian ini. Mereka ingin meneriaki penonton bahwa anak ini sama sekali bukan orang seperti itu. Setiap orang tidak boleh tertipu. 290. Saat ini, vila di distrik Jiangnan. Xia Chuan Liu dan Huang Lansin kembali ke rumah lagi. Karena terlalu banyak wartawan yang ingin mewawancarai mereka, sulit untuk keluar meski mereka keluar. Mereka dikelilingi oleh sekelompok orang, jadi mereka harus kembali dan menghindari pusat perhatian. Dering-dering gelombang-gelombang. Saat ini, ponsel Xia Chuan Liu berdering. Dia tanpa sadar mengambilnya, dan proyeksi virtual muncul di depannya. Wali kota Qin, Xia Chuan Liu sedikit bingung, karena wali kota-kota Tian Sui Qin Fei yang menelpon. Dia tidak punya kesempatan untuk berhubungan dengan tembakan sebesar itu. Paling-paling, dia pernah melihatnya di TV. Adapun kenyataannya, dia belum pernah melihatnya sama sekali, apalagi pihak lain memanggilnya secara langsung. Tuan Xia, selamat, selamat telah menjadi direktur Biro Administrasi Kota Tian Sui. Wali kota Qin Fei tersenyum tipis. Direktur. Xia Chuan Liu sangat terkejut hingga rahangnya ternganga dan berkata, Wali kota Qin, apa yang terjadi? Apa maksud sutradara? Dia mengungkapkan bahwa kepalanya sedikit bingung. Anda tahu, dia hanyalah seorang pejabat manajemen kota kecil. Dia telah menjabat selama lebih dari 10 tahun dan belum dipromosikan. Tidak ada harapan dalam hidup ini, tapi sekarang dia tiba-tiba menjadi sutradara, melompati beberapa level berturut-turut. Bahkan mengendarai pesawat luar angkasa pun tidak bisa secepat itu. Begitulah. Karena Direktur Asli Biro Administrasi Kota dipindahkan ke Biro Pertanian dan Peternakan karena janji lain, posisi Direktur kosong untuk sementara, jadi saya merekomendasikan Anda. Akibatnya, Anda disetujui dengan suara bulat oleh para anggota. Selamat. Wali kota Qin Fei berkata kepada Xia Chuan Liu sambil tersenyum. Dipindahkan ke Dinas Pertanian dan Peternakan. Mulut Xia Chuan Liu berkedut. Di tempat manakah Dinas Pertanian dan Peternakan itu? Itu hanya yamen kecil, biasanya tidak melakukan apa-apa, dan mungkin sesekali keluar untuk menebang pohon. Begitu dipindahkan ke tempat itu, semuanya akan berakhir, dan kehidupan politiknya akan berakhir sepenuhnya. Direktur Biro Pemerintahan Kota dipindahkan ke Biro Pertanian dan Peternakan. Tampaknya ini adalah perpindahan yang datar, dan pangkatnya sama, tetapi orang-orang dengan pandangan yang tajam tahu bahwa ini adalah penurunan pangkat, dan tujuannya adalah untuk membuat Xia Chuan Liu bangkit. Dengan melakukan ini, tokoh besar kota Tian Sui menunjukkan niat baik kepada Xia Ping. Bagaimanapun, Xia Ping diterima di Universitas Yan Huang dan bahkan menjadi anggota perusahaan raksasa. Jika dia lulus universitas, dia pasti akan memiliki kedudukan yang tinggi dan memiliki masa depan yang cerah. Jika mereka tidak menjilatnya sekarang, kapan mereka akan melakukannya? Ketika Xia Ping menjadi benar-benar hebat, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk mengantri. Setelah mengobrol sebentar, Xia Chuan Liu menutup telepon dengan Qin Fei. Hingga saat ini, dia masih linglung. Bagaimana semuanya berubah? Dia justru tiba-tiba menjadi kepala biro. Sayang, kamu sudah menjadi kepala biro. Huang Lansin juga melihat adegan itu sekarang dan terkejut, saya tidak menyangka Anda telah bekerja selama lebih dari 20 tahun, tetapi Anda tidak berguna. Anda menyanjung sutradara setiap hari, dan dia meremehkan Anda. Saya tidak berharap bahwa Anda akhirnya membuat nama untuk diri sendiri. Anda bahkan telah menggantikan posisi direktur yang penuh kebencian itu dan menerima penghargaan wali kota. Saya pikir ini ada hubungannya dengan putra kami. Xia Chuan Liu juga mengerti bahwa tidak mungkin dia menjadi kepala biro berdasarkan kemampuannya sendiri. Itu semua berkat keberuntungan putranya untuk masuk ke Universitas Yan Huang. F.A.C. Jadi apa? Sutradara adalah sutradara. Apakah dia palsu? Huang Lansin berkata sambil tersenyum. Dia tidak peduli siapa yang dia andalkan. Singkatnya, dia akan mendapatkan keuntungan terlebih dahulu. Itu benar. Xia Chuan Liu menengada ke langit dan menghela nafas. Tidak kusangka aku, Xia Chuan Liu, telah bersikap rendah hati selama bertahun-tahun. Sekarang aku akhirnya mulai menjadi luar biasa. Aku ingin melihat apa yang orang-orang yang memandang rendah itu saya sebelumnya berpikir sekarang. Apakah mereka masih berani pamer di depan saya? Istri, kami akan segera menelpon dan mengundang semua kerabat dan teman, serta para pemimpin dan bawahan untuk datang. Kami akan mengadakan jamuan makan untuk merayakan penerimaan putra kami ke Universitas Yan Huang. Aku ingin semua orang melihat kekuatan aku, Xia Chuan Liu, sekarang. Apa bedanya kaya dan tidak pamer dengan ikan asin? Oke, saya juga akan menelpon dan memberitahu saudara perempuan saya. Mari kita rayakan bersama. Huang Lansin juga mengangguk setuju. Jika mereka tidak merayakan acara yang begitu membahagiakan, lalu apa yang harus mereka rayakan? Sehari kemudian, sebuah kapal perang super tiba di bandara kota Tian Sui. Xia Ping dan yang lainnya kembali ke kota Tian Sui lagi. Mereka tinggal di reruntuhan pasir liar selama sebulan. Sekarang mereka kembali ke dunia yang beradab, itu seperti seumur hidup yang lalu. Akhirnya kembali ke kota Tian Sui, akhirnya kembali ke dunia beradab. Curong menghela nafas. Namong Wu dan Jiang Yaru juga mengangguk. Tinggal di reruntuhan pasir liar selama sebulan seperti tinggal di abad. Lingkungan di sana sama sekali tidak cocok untuk ditinggali orang. Kakak, ayahku menyuruhku bergegas pulang. Katanya ada perjamuan untuk merayakan penerimaanku di Universitas Yan Huang. Aku mungkin harus pergi dulu. Feng Hetang menyapa Xia Ping. Yah, lalu kembali. Xia Ping mengangguk. Dia juga tahu mengapa Feng Hetang sangat ingin pulang. Lagi pula, mereka hanya bisa tinggal di kota Tian Sui selama tiga hari. Setelah tiga hari, mereka harus pergi ke Universitas Yan Huang untuk belajar. Di masa depan, kesempatan untuk pulang akan sangat sedikit, jadi mereka harus menghargai dua atau tiga hari ini. Oke, kalau begitu kita akan bertemu dalam tiga hari. Selamat tinggal, sampai jumpa di Universitas Yan Huang. Jiang Yaru dan yang lainnya juga memasang ekspresi santai. Mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain dan pergi satu demi satu. Xia Ping. Qin Mu yang menatap Xia Ping dan mengepalkan tinjunya. Saya akui bahwa saya tidak sebaik Anda saat ini, tetapi memasuki Universitas adalah titik awalnya. Saat itu, saya pasti akan melampaui Anda. Tunggu saja. Dia sangat tidak rela. Apakah itu dalam hal menjadi seseorang atau melakukan sesuatu, dia benar-benar dikalahkan oleh Xia Ping dalam ujian Universitas Yan Huang ini. Meskipun ia juga telah melalui banyak kesulitan dan akhirnya selamat dari ujian ini, kengganan dalam hatinya masih memenuhi hatinya. Itu sangat menyiksa. Tidak ada gunanya. Menyerah saja. Tidak mungkin melampauiku. Kata Xia Ping. Butuh banyak usaha bagimu untuk bertahan dalam ujian Universitas Yan Huang. Bagaimana kamu bisa melampauiku? Terus pamer. Tunggu saja. Qin Mu yang mengertakan gigi dan melihat bajingan yang pantas dipukuli ini. Setelah mengatakan ini, dia juga pergi. Sebuah mobil super mewah dari keluarga Qin menjemputnya. Tapi apa yang sedang terjadi? Begitu saya keluar, saya mendapat begitu banyak poin kebencian. Xia Ping naik taksi pulang dan melihat sistemnya. Dia menemukan bahwa setelah seharian istirahat, dia mendapat tambahan 300 ribu poin kebencian. Menambahkan poin kebencian dari sebelumnya, dia memiliki total lebih dari 500 ribu poin kebencian. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Jadi begitu, hanya keluarga Su yang menyumbang 280 ribu poin kebencian. Sepertinya keluarga Su juga tahu bahwa aku membunuh Su Yang dan Su Yun Tian. Semua orang membenciku sampai gila dan ingin membunuhku. Mata Xia Ping berkedip. Tapi ada apa dengan 20 ribu poin kebencian? Mengapa mereka semua orang yang tidak saya kenal? Saya tidak memprovokasi siapapun. Saya hanya tinggal di kapal perang dan beristirahat. Dia sedikit tertekan.